Ini adalah InStream, alat untuk live streaming vertikal pertama di dunia. Dengan alat ini, kita bisa live streaming di Instagram, TikTok, atau platform vertikal yang lainnya. Pakai kamera mirrorless atau DSLR, USB webcam juga bisa. Secara default sih up to 3 kamera. Bahkan kalau kalian tambahin video mixer atau video switcher seperti AT Mini Pro kayak gini, dia bisa lebih banyak lagi, berarti bisa nambah 4 kamera. Total bisa sampai 6 kamera. Hai, Laikul Fahri disini. Di channel ini, aku lagi banyak ngebahas hal-hal seputar live streaming. Dari mulai video mixer, video switcher, kamera yang dipakai untuk live streaming, dan hal-hal peralatan untuk live streaming. Kemudian software-nya juga aku bahas, OBS, V-Mix. Jadi buat kalian yang tertarik, silahkan cek video-video sebelumnya. Kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. Oke, jadi apa itu Yolo Live InStream? Kalau menurut website mereka sih, ini adalah All-in-One Multicamera Vertical Live Streaming Studio. Alat ini bisa dipakai untuk live streaming di Instagram, TikTok, ataupun platform vertikal lainnya. Bisa switch antar beberapa kamera, bahkan bisa nambah grafik dan efek. Itu semua tanpa komputer sama sekali. Terus mungkin muncul pertanyaan, kenapa harus pakai in-stream? Padahal live streaming di Instagram, TikTok ya cukup pakai HP aja. Itu kalau misalnya masih pemula guys, tapi kalau kita udah beranjak ke profesional, mungkin kita ada brand placement, mungkin kita ada konten-konten berbayar, mungkin kita ada konten sponsorship, tentu aja dengan setup seperti ini, akan bikin live streaming kita jadi jauh lebih menarik dan jauh lebih bonafit. Dan jawaban pertanyaan tadi, kenapa harus pakai in-stream? Karena ini adalah alat satu-satunya yang pertama di dunia. Sampai saat ini sih, aku belum tahu ada alat lain yang bisa live streaming Instagram pakai multi-camera dan berbagai macam grafik. Seperti yang kita tahu, Instagram itu belum support untuk live streaming pakai RTMP ya. Jadi kita nggak bisa live streaming dari OBS, V-Mix, atau bahkan ATEM Mini Pro. Mungkin nanti bakalan ada yang bilang, bisa kok live streaming Instagram pakai kamera? Kita bisa pakai aplikasi... Tapi itu bikin berpotensi akun Instagram kalian ke Bennett. Dan kalau udah ke Bennett, yaudah wassalam akun kalian. Terus kenapa pakai in-stream itu lebih aman daripada pakai third-party software seperti itu? Karena basically in-stream itu adalah Android, guys. Jadi dia Android yang gede dan punya fitur-fitur yang super lengkap. Sebelum kita bahas bagian dalemannya, mari kita bahas dulu bagian luarannya. Di sini dia ada 2 HDMI input untuk colokin kamera. Kemudian di sini ada port USB. Kalian bisa colokin webcam ke situ. Walaupun aku kurang merekomendasikan pakai webcam ya, karena kalau kalian mau pakai webcam ya, mending pakai kamera HP aja. Rata-rata kamera HP udah jauh lebih bagus daripada webcam. Kemudian di sini ada port 1.4 inch untuk ke tripod. Di baliknya juga ada nih ya, ada 2 sisi nih. Di kiri dan di kanan. Jadi kalian mountingnya tuh seperti ini ya. In-stream ini didesain untuk ditaruh di sebelah kamera. Jadi tripodnya di sini ya, bukan seperti ini. Tapi nanti mungkin aku bakalan cari 3D printernya, supaya dia bisa dimontingin secara vertikal juga. Kemudian di sebelahnya di sini ada port RG45 untuk koneksi internet yang lebih stabil. Dan kalian bisa langsung live streaming dari sini. Selain pakai ethernet, untuk internetnya juga kita bisa pakai wifi. Dia udah support wifi dan dia juga udah ada SIM cardnya guys. Jadi kalau kita lagi di luar, kita bisa live streaming pakai jaringan 4G SIM card dan pakai kuota. Terus lanjut ya, di sini ada HDMI out. Kalau kalian mau ngeluarin tampilan ini ditampilin ke TV yang lebih gede. Atau kalau dalam penggunaanku sekarang, daripada aku tampilin seperti ini kan dia, tuh refleksi-refleksi seperti itu ya. Mending aku rekam aja tampilan layar ini lewat HDMI out-nya. Dan kalian bisa lihat tampilan yang jauh lebih jelas seperti ini. Kemudian terakhir di sini ada USB Type-C untuk charging ya. Dan in-stream ini udah ada baterai built-innya. Jadi tanpa dicolokin pun dia bisa nyala, bisa live streaming di luar gitu tanpa harus colok ke listrik. Kemudian di sini ada tombol power, SIM card, SD card, tripod thread. Dan untuk urusan audionya juga udah lumayan lengkap nih. Kalian bisa colokin microphone clip-on ke sini. Atau kalau kalian ada dari mixer gitu ya, bisa colokin ke sini. Kemudian untuk monitoring audio bisa lewat sini. Di sekujur tubuhnya, dia udah ada lubang-lubang seperti ini untuk mengeluarkan panas. Bagian belakang nggak ada apa-apa. Dan sekarang saatnya kita masuk ke nyobain alatnya. Untuk nyobain ini, aku kurang nyaman kalau posisinya seperti ini ya. Lebih enak kalau dijungkitin kayak gini. Nah tapi karena dia thread-nya tuh di samping sini, sementara aku bakalan pakai L-bracket kayak gini untuk mounting-in. Jadi dia seperti ini mounting-nya guys. Nanti bisa diginiin. Nah sebenarnya kalau untuk setup di lapangan, dia ditempelin di samping tripod gitu atau di samping kamera. Nah ini karena aku di meja, kalau taruh tripod ke sini kan kegedean ya. Jadi pakai L-bracket aja seperti ini. Dari kamera atas masih kelihatan ya. Pertama kita siapin dulu kamera yang ada port HDMI-nya ya. Seperti ini. Mau pakai kamera apapun bisa, yang penting udah ada port HDMI-nya. Di sini aku bakalan pakai dua kamera. Kamera yang pertama adalah Sony A74. Yang tentunya kita harus rigging dia supaya bisa vertikal ya. Di sini aku pakai in-cage. Kemudian aku taruh di tripod kecil seperti ini. Sampingin dulu. Jadi seperti ini. Dia udah vertikal ya. Kalau misalnya kalian nggak punya cage, kalian bisa pakai tripod juga. Kalian bisa pakai tripod seperti ini. Ini tripod biasa ya. Tripod murah aja. Biasanya di sebelah sininya tuh dia bisa dijungkitin seperti ini nih guys. Nah, dia bisa jadi posisi vertikal ya. Di sini untuk yang kamera dua aku pakai Sony A6400. Pertama kita set dulu kameranya. Colokin ujung HDMI yang pertama ke sini. Dan colokin ujung HDMI satunya ke sini ya. Kalian boleh pilih yang HDMI satu ataupun dua. Di sini yang kamera depan aku colokin ke HDMI dua. Dan dia akan muncul di sebelah sini nih. Ini supaya tampilannya lebih jelas, aku rekam aja tampilannya ya. Lewat HDMI output sini. Nah, tampilannya seperti ini jadi jauh lebih jelas kan. Terus kita lanjut colokin HDMI untuk yang kamera ini ya. Yang di sini nih. Tampilannya muncul seperti ini. Ini aku sesuaikan dulu di sebelah sini. Nah, ini nanti kita switchingnya tuh disentuh-sentuh aja seperti ini guys. Kemudian kalau kalian mau pakai microphone, kalian bisa colokin aja microphone clip-on seperti ini. Atau microphone wireless juga bisa. Yang penting colokin jack TRS-nya ya. Dia dicolokin ke sebelah sini yang port tulisannya microphone. Sekarang kita lihat dulu settingannya di sini bawah. Ada setting, video switching control, mau klik on switch. Jadi ketika kita klik, dia akan switch. Atau double click to switch. Jadi harus tek-tek, tek-tek ketika mau switch. Kalau aku sih lebih suka pakai klik to switch aja, jadi lebih cepat. Kemudian di sini aku buka-bukain aja. Kalau dibahas semua dalam satu video kayaknya nggak cukup sih. Jadi sekarang kita fokus aja ke sini. Ada encoding setting. Nah ini kita pilih yang CBR. Kemudian bitrate-nya yang paling tinggi. FPS-nya juga yang paling tinggi. Di sini kalian bisa lihat ya. Ada Instagram, TikTok, Zoom, Facebook, dan CapCut. Nggak menutup kemungkinan di masa depan akan ada tambahan lagi platform-platform lain yang support vertikal dan akan otomatis terinstall di software update-nya. Kemudian langsung aja kita pilih Instagram. Ini kayak Instagram di HP biasa aja ya. Jadi kalian tinggal login aja. Kemudian akan masuk seperti ini. Kita juga bisa Instagram-an di sini nih guys. Tinggal scroll-scroll aja kayak gini. Mirip aja kayak di HP. Terus kalian bisa swipe left. Sama aja ya kayak di HP nih. Tampilannya udah seperti di HP. Nah jadi aplikasi Instagram yang di sini tuh dia mengenali seperti ada satu kamera. Padahal itu tuh cuma virtual camera. Dan nanti kita bisa switch seperti ini. Sebenernya ada banyak banget fitur dari stream ini. Di antaranya kita bisa nambahin grafik seperti ini. Atau timer kayak gini. Kita juga bisa ngasih logo-logo seperti ini. Kita bisa atur posisinya mau di sebelah sini misal ya. Oke. Nah dia akan muncul di pojok sana. Kemudian kita juga bisa nambahin picture in picture. Misalnya picture in picture video ini ya. Kita pilih kamera yang pertama sebagai background. Dan kamera yang kedua sebagai overlay. Dalam hal ini misalnya background-nya adalah ini. Dan overlay-nya ini. Done. Nah seperti ini jadinya guys. Kita bisa kecilkan. Nah ini jadi input lagi. Jadi kita bisa switch ke sini. Switch ke sini. Switch ke sini gitu. Terus tambahin lagi misalnya. Ini dua viewer seperti ini ya. Nah ini kita bisa atur. Seperti ini nih. Nanti kita bisa kasih background. Scaling. Ini harus seperti ini ya. Karena aku nggak atur kameranya secara benar. Nah disini kita udah siapin 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang kita bisa langsung aja coba untuk live streaming. Disini di bagian Instagram-nya kalian pilih yang live ya. Nah live. Kemudian nih aku taruh sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba untuk live. Wah takut. Nah sekarang kita udah live. Halo, halo, halo. App-nya pake apa bang? Nggak pake aplikasi guys. Aku pakenya alat ini. Terlalu terang ya. Ini namanya in-stream. Jadi disini aku pake kamera. Kemudian masuk ke alat in-stream. Setup-nya emang bukan buat pemula sih. Ini bukan buat pemula, ini buat mereka yang udah profesional. Mungkin udah dapet job yang live streaming gitu-gitu yang serius lah. Nah, halo. Sorry bang, sorry bang. Nah. Halo, halo. Eh tapi aku nggak bisa denger. Aku harus pake headset. Benar. Aku nggak bisa denger kamu. Itu dicoloknya ke handphone apa komputer? Yang mana? Yang sekarang live streaming-nya. Yang sekarang ini nggak pake komputer sama sekali. Oh. Nggak pake HP juga. Jadi HP-nya tuh ya ini. Disini. Ini tuh apa? Basically itu Android. Tapi yang dikasih fitur. Kayak gini. Terus ada fitur. Dia bisa dimasukin SIM card juga. Bisa pake Wi-Fi, bisa pake internet kabel. Bisa colokin kamera ke situ. Langsung ada HDMI-nya. Ini cuma nggak bisa buat nelfon sih ya. Ini emang buat live streaming gitu. Dari Dirojir Ganti. Ini kalau buat live TikTok bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget. Emang ini tuh didesain untuk Instagram dan TikTok. Dan mungkin nanti kalau ada platform-platform lain yang formatnya tuh live streaming vertikal, bisa pake elat ini. Dari Muhtasim. Ini pake baterai atau sambil di cas. Ini pake baterai ya. Nggak harus dicolok gitu maksudnya. Jadi kalau kalian mau pake di outdoor, di event-event gitu, bisa banget. Bisa record sekalian atau nggak? Bisa record sekalian. Disini ada SD card kayak kamera aja. Kita bikin picture in picture. Ini, kemudian. Ini dan ini. Nah, seperti itu. Tapi ini atasnya nggak bisa kepotong. Nih ya, green screen-nya bisa nih. Oh, kalau kita masukin tampilan komputer, bisa nih. Tapi kok gokil. Nih guys, tampilan komputernya jadi miring seperti ini. Kita bisa picture in picture seperti ini ya. Jadi bisa ada dua tampilan sekaligus. Dari tadi tuh kalian lihat transisi yang pakenya cut. Jadi perpindahannya seperti ini ya. Des, 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 des. Nah, di in-stream ini juga ada pilihan transisi yang banyak banget nih. Disini kalian bisa pilih fade. Jadi, nah, transisinya seperti itu. Kemudian disini ada wipe. Ini, zed gitu ya. Seperti itu. Kemudian directional wipe. Ada banyak banget nih. Nggak banget sih, tapi banyak. Nah, seperti itu. Window. Seperti itu. Simple zoom. Dan macem-macem. Ini sih ya, yang oke. Kayak membuka lembaran baru gitu. Audio juga bisa mengikuti kamera yang sedang aktif ya. Tapi disini kan kameranya nggak aku kasih microphone. Jadi, contoh aja nih seperti ini. Audio follow video. Jadi, ketika aku pakai kamera depan. Ya, suaranya dari kamera depan gitu. Entah itu kameranya dikasih microphone atau gimana. Suaranya dari kamera depan. Kemudian kalau aku disini. Suaranya dari sebelah sini. Dari kamera yang ini. Ini aku mendekat gitu. Yang kamera depan. Seperti ini suaranya. Nah. Tapi kita juga bisa pakai microphone eksternal. Disini aku pakai microphone clip-on. Jadinya mau diganti-ganti gambarnya pun. Audionya tetap pakai satu kamera ya. Eh, kok satu kamera. Satu microphone yang bagus gitu. Kita bisa tambahin text seperti ini. Nah. Bisa taruh text seperti ini. Misalnya diganti ya. Lalu semua. Done. Nah. Jadi yang grafis-grafis udah disetting tuh akan muncul di sebelah sini. Kita tinggal tap aja. Akan muncul. Ini. Ini disini ada timer. Nah. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itulah live streamingnya. Untuk kalian yang udah join di live tadi. Makasih ya. Sekarang mungkin kita bisa langsung aja masuk ke kesimpulannya. Menurutku buat kalian profesional yang emang udah dapet sesuatu dari live streaming. Ya, worth it banget sih guys. Untuk pakai in-stream ini. Live streaming kita bakalan naik kelas. Dan jadi lebih berkualitas. Buat kalian yang mau beli. Nanti aku taruh link pembeliannya di description box ya. Dan kalau kalian tertarik aku bahas fitur-fitur lainnya. Silahkan tinggalkan aja di kolom komentar. Yaudah kayaknya segitu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan share video ini ke temen-temen kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Naternoon.